Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi melanjutkan penahanan seorang tersangka atas nama Elma Sawalyani yang terlibat perkara perdagangan orang. Kasih Kamnek Tibum dan TPUL, Tindak Pedana Umum Kejati Bengkulu Zainal Effendi menerima pelimpahan berkas dan tersangka. Atas nama Elma Sawalyanti, warga saw lebar kota Bengkulu yang terlibat perkara tindak pidana perdagangan orang TPPO dari penyidik Polda. Usai memeriksa kelengkapan berkas dan kesehatan tersangka, akhirnya JPU Kejati Bengkulu resmi melanjutkan penahanan tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Malabro. Nah, satu orang ini masih di bawah umur, masih umur diperkirakan 15 tahun. Nah, di mana mereka dijanjikan untuk difasilitasi seperti handphone, baju, pakaian, dan sebagainya dengan alasan akan dipekerjakan di daerah untuk bekerja di, pertama di Lubu Linggau, yaitu di Toko Baju. Atas perbuatan yang dilakukannya, tersangka Elma Sawalyanti terancam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2027 tentang pemberantasan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Zainal menambahkan dalam perkara tersebut, ada 15 orang yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Baik dari saksi penangkapan, saksi lokasi, dan saksi ahli termasuk ada juga saksi dari pekan baru. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.